Intro Gogo Friends, lihat deh sahabat kami kambing yang bernama Ius. Ius kenapa nggak mau makan ya? Katofik pemilik kambing akan membawa Ius ke klinik rumah sakit hewan pendidikan IPB Untuk dilakukan pemeriksaan Terimakasih dengan usianya atau enggak? Ius juga harus dicek suhunya Setelah dicek suhu Om dokter mengecek detak jantung Ius Jadi itu kayaknya sekarang pulusan ya mas ya? Apa gara-gara penyakitnya ini? Terlihat sih dari bentuk tubuhnya emang terlihat lurus Terus pas ketika kita lapang Udah langsung terabat curang Aduh pantes aja yuk sakit Ternyata berat badan Ius kurang Sakit apa sih kamu? Terima kasih Selamat pagi Pak Taufik Kenapa keluhannya? Ini kambing saya kira-kira ini batuk Terus sesak nafas juga Dan dari mulut sama hidungnya suka keluar lendir dok Kita coba periksa dulu ya Iya silahkan dokter Ternyata menurut Pak Taufik Ius mengalami batuk-batuk Go-go friends Ini ada kambing Dengan keluhan Batuk Kemudian sering sesak nafas Dan terlihat keluar lendir Dari hidung maupun dari mulut Tolong sembuhkan Ius ya Tante Dokter Supaya sehat kembali Tuh lihat Si Ius lagi melakukan pemeriksaan fisik Sama Tante Dokter Ini mengeluarkan cairan Kasian banget ya Ius Gak cuma batuk Tapi juga mengeluarkan lendir Kita coba lakukan ronsen ya Pak ya Kita foto X-ray Untuk melihat bagaimana kondisi paru-paru Gak ever Vaih Gak go friends Mari kita untuk melihat bagaimana hasil gambaran dari Nonsentan paru dari kami Mudah-mudahan Sakitnya enggak parah ya Yus Bapak ini berdasarkan Kalau kita lihat ininya Hasil X-raynya ya Pak ya Di paru-parunya Itu menunjukkan Kalau ada Peribronchial button Jadi ada radang pada paru-paru Jadi paru-paru itu kan Bercabang jadi mulai dari Trachea kemudian Masuk ke dalam paru-paru Ada broncus Kemudian ada broncholus Dan terakhir alveolus Nah ini telah terjadi peradangan Itu penyebabnya kira-kira apa dokter? Biasanya karena ada masalah Pada bronchopneumoni Ya ampun Ius Kasian banget sih kamu Badannya kurus Karena efek dari radang paru-paru Terus Perawatan apa yang harus dilakukan? Kita harus Memberikan antibiotik Kemudian karena terjadi Peradangan Pada paru-paru ini Kita juga berikan antiradang Jadi nanti kita bawa ke ruang Poliklinik Untuk kita berikan pengobatan Kepada kambing ini Kepalanya menghadap ke sana Karena tadi Kita melihat Kalau telah Mengalami bronchopneumoni Sehingga kita harus memberikan Pengobatan antibiotik Tenang ya Ius Tanto dokter Mau suntikin obat Jadi kita memberikan Berdasarkan Berapa berat badan Jadi dosisnya itu Berdasarkan berapa berat badan Dari setiap pasien Kita akan melakukan Penyuntikan secara intramuskular Pada bagian otot paha Atau Dalam bahasa latinnya Kita sebutnya Musculus semi tendinosus Dan semi membranosus Nah Sebelum kita melakukan Penyuntikan Pada otot paha ini Kita melakukan Tindakan aseptis Dengan memberikan Kapas alkohol di sini Kita bersihkan Kemudian Kita melakukan Penyuntikan Cepat sembuh ya Ius Tante dan om dokter Akan pantau terus Kondisi kesehatan kamu Go-go friends Pengobatan yang kita berikan Selain diberikan antibiotik Kita juga memberikan Anti radang Karena Pada paru-parunya Telah terjadi peradangan Pada bronkusnya Dan pada alveolusnya Jadi akan dilanjutkan Pengobatannya Memberikan antibiotik Dua kali sehari Kemudian juga Dilanjutkan memberikan Obat-obat anti radang Dan vitamin-vitamin Yang bisa dilakukan Secara peroral Atau melalui mulut Atau melalui mulut dimakan Sementara ini Ius harus rajin Minum obat Supaya radang paru-parunya Cepat sembuh Jadi Jadi Ius dayan makan Dan berat badannya Kembali normal Baik Cepat sembuh ya Ius ya Semoga sehat Kembali Terima kasih telah menonton!